Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Fadil dan di video kali ini saya mau ngerakit PC temanya adalah PC khas warnet tapi dengan dalemannya daleman sultan ya dan sebenarnya saya tujuan ngerakit disini adalah untuk menenang casing saya yang udah lama saya beli yang casing yang udah lama saya pakai juga dari tahun 2015 dan sebelum kesini bakalan saya museumkan jadi kalau saya kangen sama casing ini tinggal tonton lagi video ini gitu jadi yaudah saya mau coba rakit dan apakah Ryzen 9500 X ini bisa enak dipakai di casing yang sempit dengan airflow terbatas dan dengan cooling terbatas juga jadi ya udah kita langsung aja coba untuk kesini adalah casing dari Dazumba dari Dazumba DLDS 170 kalau nggak salah ya dan casing ini adalah casing yang dulu saya dapat makan dan saya beli dengan uang jajan saya sendiri gitu dan dulu kan belum trending kan ya jamannya tempered itu belum ada tahun 2015 jadi ya masih full kalian aja gitu dan ya udah jadi ini casing yang khas warnet banget sebenarnya sebenarnya saya mau pakai itu pasti casing yang lebih tua lagi casing SPC ini tapi kayaknya udah nggak layak banget buat dipakai yaudah pakai yang itu aja yang ini bakal saya buang yang ini yang ini bakal saya museumkan dan ya udah kita langsung aja coba untuk PC yang bakalan kita rakit adalah menggunakan Ryzen 9 5900 X dan X570 Taichi dari Ashrock kemudian Safir Pulse RX 5600 XT karena ya VGA nya yang saya punya ini doang gitu kalau RTX 3000 nggak ada ya nggak karena goib juga kemudian pake G-Skill Trident Z Royal 3600 MHz 2x2x8GB kemudian Corsair VS550 karena ini doang saya punya dan pake cooling nya juga pake chipset L4 lagi untuk SSC nya pake App Store Venter dan pake Transcend M.2 NVMe 240GB eh sorry 250GB dan oke ga usah basa-basi lagi kita coba aja rakit dan mungkin ini adalah PC sleeper dibilang bukan ya bukan bukan PC sleeper PC yang jaman sekarang juga bukan jadi yaitu lah ini tampilannya PC kantoran atau PC warnet dengan in daleman yang head out yaudah kita mulai aja sudah menikmati PC PC selamat menikmati 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 apa ya sekitar 300-400 watt doang jadi ini masih lebih dari cukup dan saya suka ini desainnya compact banget ya yaudah gitu aja dan ya untuk harddisknya 3 biji bisa masuk SSD 2.5 inch 2 masuk sebenarnya casing udah termasuk worth it banget ya di harga Rp180.000 dulu nggak tahu sekarang berapa apa jangan-jangan udah nggak diproduksi lagi saya juga nggak tahu nih casing udah ada USB 3.0 nya juga bahwa ini casing 2015 saya beli yaudah gitu aja ya daripada lama-lama kalian udah lihat impresi kalian mungkin buat ya ya kalian udah lihatlah PC saya ini bukan punya saya juga sih ya untuk komponennya casing saya ini dipasangin PC ya daleman yang cukup mewah kayak gimana ya udah kena besok juga harus saya balikin komponennya ya ya udahlah saya pamit undur diri oke jangan lupa subscribe kalau kalian minat dan suka sama channel ini beserta videonya dan juga like share video ini kalau kalian suka dan biar orang lain termasuk teman kalian atau siapapun itu juga ikut nontonin dan yaudah itu aja follow juga sosmed saya dan join juga discord mitech link semuanya di deskripsi saya Fadhil seperti biasa see you next time stay safe wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati